Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Dan kali ini kita akan membahas tokoh ulama yaitu Kihaji Maksum Lasem. Kihaji Muhammadun atau yang biasa dipanggil dengan Kihaji Maksum atau Mbah Maksum merupakan anak bungsu dari pasangan Kihaji Ahmad dan Qosimah. Mbah Maksum lahir sekitar tahun 1868. Dua saudara Mbah Maksum adalah Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang. Beliau merupakan ayah anda dari Kihaji Ali Maksum, Kerapia, Yogyakarta. Sang Rok Isam, PBNU, periode 1981-1984. Silsilah Mbah Maksum masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau. Bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Kihaji Maksum menikah dua kali. Nama istri pertama tidak diketahui. Sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra Kihaji Maksum yang terkenal adalah Kihaji Ali Maksum yang kelak menjadi pemimpin pesantren Munawir Kerapyak, Yogyakarta. Dan menjadi salah satu toko NU yang terkenal di tingkat nasional. Sejak muda, Kihaji Maksum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri. Berjualan nasi pecal, lampu Petromax, sendok garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang, beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Irung untuk mengaji kepada Kihaji Hashim Ash'ari. Walau dari segi usia, Kihaji Maksum lebih tua. Sejak kecil, ayah Mbah Maksum menitipkan Mbah Maksum kepada Kihaji Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil, dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Pengembaraannya mencari ilmu ketika masih muda tidak sebatas di Lassem. Melainkan sampai ke Jepara, Kajen dengan Kihaji Abdullah, Kihaji Abdul Salam dan Kihaji Sirot. Di Sarang Rembang dengan Kihaji Umar Harun, Solo Kihaji Idris, Termas dengan Kihaji Demyati, Semarang Kihaji Ridwan dan Jombang Kihaji Hashim Ash'arib. Di Bangkalan dengan Kihaji Holil atau Mbah Holil, hingga Makkah Kihaji Mahfud Atar Masih dan kota-kota lain. Saat menempuh pendidikan di Seh Holil Bangkalan, kemuliaan Mbah Maksum sudah dirasakan oleh Sehona Holil Bangkalan. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah Maksum ke Bangkalan, Mbah Holil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Kata Mbah Holil, Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari Tanah Jawa yang datang ke sini. Begitu Mbah Maksum datang, yang saat itu usianya sekitar dua puluhan tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah Maksum hanya tiga bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Holil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagad. Lalu, saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Holil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga tujuh belas kali. Ki Haji Maksum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah SAW beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasih hatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat. La khayro illa finasri l'ilmi, tidak ada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren dan berpesan kepada Ki Haji Maksum, Mengajarlah dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Ki Haji Maksari, yang biasa memanggil Ki Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah, beliau menetap di lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Atas Sapuro, Pekalongan. Setelah itu Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi hal Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsi atau Habib Ali Kuiteng, Jakarta. Dan ke makam Mbah Jejeruk atau Sultan Mahmud di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Maksum selalu membaca salawat nariah 4.444 kali dalam sekali duduk. Kihaji Maksum juga istiqomah mengamalkan doa nurun nubuah selepas sholat subuh dan asar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok pesantren, pesantrennya kemudian dinamakan pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Maksum harus mengungsi dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Kihaji Maksum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya jika kitab itu hatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Al-Fiah, Al-Hikam Ibn Atta'ilah, dan Hihya'ul Umuddin. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarrukan atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri, Kihaji Maksum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang seribu karomah. Kihaji Maksum adalah salah satu dari tiga pendiri NU, LASEM, selain K. Bedowi Abdul Aziz dan K. Holil Mashuri. Sebagai K. NU, beliau juga gigi berjuang mendukung membesarkan NU bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Bahkan Kihaji Maksum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh NU untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya, ketika hangat-hangatnya pembentukan Jam'iyah Torikoh, Al-Muqtabaruh An-Nadiyah, Kihaji Maksum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarikat itu. Walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarikat. Karena beliau sudah menggunakan tarikat langsung dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Hubbul Fukhara' wal Masyakin atau mencintai kaum fakir miskin. Selain itu, banyak pula tokoh lain yang soan kepada beliau guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kihaji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Kihaji Maksum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya. Engkau jangan sekali-kali membenci NU sebab membenci NU sama dengan membenci aku karena NU itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan juga membenci PNI atau partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka. Ketika pecah huru hara PKI Kihim Maksum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Tanggal 14 Rabiul Awal 1392 Hijriah atau 28 April 1972 kesehatan Bah Maksum turun drastis hingga pada akhirnya beliau masuk rumah sakit Dr. Karyadi Semarang pada tanggal 17 September 72 selama 10 hari. Tanggal 12 Ramadhan 1392 Hijriah atau 20 Oktober 1972 Masehi Bah Maksum menyempatkan untuk sholat Jum'at di Masjid Jami'lasem. Saat hari itu juga beliau meninggal dunia pada pukul 2 siang. Keberkian beliau sangat dirasakan oleh semua kalangan mulai dari pejabat tinggi, para kiai, keluarga, masyarakat, dan para santri. Upacara pemakaman beliau dibanjiri oleh para pelayat dari berbagai daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!